Finally, gue pun sampai di kota Istanbul, Turki. Jika gue harus mendeskripsikan kota ini, tentu hanya ada satu kata, mengagumkan. Istanbul adalah satu-satunya kota di dunia yang terletak di dua benua, dan hanya dipisahkan oleh jembatan yang menghubungkan antara sisi barat dan sisi Asia. Sejauh mata memandang, mata kita akan dijijaki indahnya bangunan masjid yang berkilau, selat bos purus yang berdunia, golden horn yang berkasa, serta bulu camar yang bersuara kriar. Tapi Turki bukan hanya soal Istanbul dan pemandangan. Ia adalah bumi yang dianugrai peradaban Romawi dan Islam yang bertahan sangat lama. Setiap jengkalnya, seakan bercerita beragam peristiwa yang akan membuka mata kita tentang dunia. Inilah dia serial pertama Amazing Turki. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Yuman Hakim, in my YouTube channel. Oke teman-teman semua, alhamdulillah sekarang kita berada di Cairo International Airport, tempatnya di Terminal 1, ini dia. Oke, itu dia pesawat kita, Nile Air. Insya Allah kita akan flight ke sebuah kota yang mungkin teman-teman sudah tahu semua, yaitu Istanbul, tempatnya di Turki. Dan insya Allah kita bakal menetap di sana selama 10 hari guys ya. Dan gue backpackeran ya, ini gue sendiri guys, liat nih. Nih, barang-barang gue. Ini tiket kita. Dan setelah 10 hari, nanti gue lanjut ke Jordan. Kita bakal meliput sejarah Islam, sejarah Romawi, ataupun sejarah-sejarah peradaban kuno yang berdiri di dua negara tersebut ya. Jadi, pantingin terus channel ini sampai akhir. Let's go! Oke guys, kita sudah sampai di Bandara Sabiha Hoekchev. Selalu kita mau pergi bandara ini. Nah, ini sih yang paling murah. Jadi ada dua bandara ya, di Istanbul. Ada Bandara Khatrop dan Bandara Sabiha Hoekchev. Sekarang kita mau ke Passport Control dulu. Alhamdulillah, kita sudah selesai Passport Control. Kita mau bakar dulu ya, karena ada uang dulu. Kita login WP Bandara dulu guys. Buat hubungi temen gue Simak. Yang mau jemput lagi di Taksim ya. Nah, kita bisa lihat guys. Taksim ya. Kita pergi di Taksim. Oke guys, kita sudah berada di atas pesti. Ya, jadi kita mau menuju ke Taksim. Nanti di sana si Maul menunggu temen gue. Dan sebetulnya, gak cuma bis aja sih ya. Kita bisa naik taxi atau Uber. Nah, kalau kata temen gue sih. Mending naik bis karena lebih murah. Ya, dan juga sama aja. Waktu perjalanannya. Kalau naik Uber juga lebih mahal. Tapi lebih aman daripada naik taxi yang emang banyak skamer juga gitu. Ya, seperti itulah tipsnya ya. Jadi, kalian harus pastikan dulu apa nama bisnya. Kemudian tempat tujuan. Dan jangan lupa ambil uang dulu di bandara ya. Ya, gitu. Terima kasih. Good boy. Oh, kita sampai juga. Ini jemput sama kait. Afrika Selatan, guys. Sudah berapa-apa udah ke sini, cuy? Baru sih, mbak. Gue tadi juga ke sini, tuh. Gue kematan di sini. Ini Taksim Square, bro. Taksim Square nih. Ini ada musjid yang diresmikan pada zamannya Stair Dogan. Ini musjidnya sih asli, cuy. Disini sejuk banget suasananya. Bang, teman-teman. Sini, bang. Biasa, bang. Nyari jadi Alkitab. Naik. Terus dulu, guys. Kita mau ngisi kartu Istanbul Card. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa sini. Oh, ini? Sekarang, ini Rp. 40.000 satu ini. Rp. 40.000. Rp. 0.000. Nanti bisa di-top up. Setiap kota ada ini. Ini buat naik metro ya? Metro doang? Semua. Semua transportasi. Sekali ke Nacis berapa? Tergantung kalau metro. Jarak ya? Nih, caranya kayak gini. İşleminiz yapılıyor. Lütfen sadece kaat paragrafi yapınız. Top up 20 lira. 20 lira. İşleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kart eklemeniz gerçekleşti. Lütfen bekleyin. Lütfen bekleyin. Kita lanjut, guys. Ini apa, Nibisya? Ini Metrobus namanya. Kalau di-necernya, mas guys akhirnya setelah terapa jam nih Boy sampai nih di Floria ya di Floria mana dulu nih ini market loh di market ini rumah kita guys gimana rumahnya di waktunya tapi ini juga apartemennya gini-gini tinggal di tajam bohomis guys ya daerah elit lumayan elit lah oke sekarang saatnya kita naik tram dipakai ini nih Istanbul Kart ini bisa untuk 6 transportasi yang ada di Turki ya diantaranya adalah tramway ini dia kita naiki tramwaynya selamat datang di Turki selamat datang ayo ayo ini dia moncong kan naik tramnya di Alexandria gue terakhir naik tram itu yang agak dua tramnya sih bahkan jendelanya udah pada kebuka ini bagus sih ini guys rapi ini yang gue simak ceritur gini sangat-sangat terintegrasi ya dengan transportasi juga tempat-tempat bersihara disini sudah sampai di pemerintian terakhir jadi istana tulma pahco itu terletak di pinggir laut nah bos tuarus ya kita beli roti dulu coba berapa lo? 15 ya? iya 15 udah dik lo mau tuh mau ini kan? satu hal mungkin yang bagi orang Asia terutama orang Indonesia yang agak berat di Turki ini makanan ya guys ya karena makanan disini tuh ya kalau gak kebab roti jadi gini ya jadi sulit lah dapetin yang kayak goreng-gorengan gitu yang emang orang yang sesuka banget sama yang digoreng kemudian micin ya jadi banyaknya roti kebab mau menu itu daging atau ada nasinya itu rotinya eh dagingnya daging ala-ala kebab gitu guys tapi nikmati aja ya perjalanan disini penting liburan nya seru mantap oke guys kita sudah hampir sampai itu saya tuh istana ya nah ini dia Selat Bosporus nanti kita bakal tour Bosporus ya naik kapal ini guys kita kayaknya gak masuk ke dalam istana ya karena kamu bisa lihat itu banyak orang disini antriannya tuh lihat tuh pembudak ini belum lagi antri disini nanti abis dari sana dapet tiket dan salah tiketnya tuh 450 turki selira tapi kita bakal nunjukin ini tempat bagus banget fotogenik buat foto-foto disini bagi temen-temen yang emang mau kesini sekaligus nanti ke naik kapal Bosporus ya ini bagus banget ikut takutin foto-foto gue ada disini dan for your information istana ini tuh emang dibangun oleh Sultan Abdul Majid dari Nasi Otoman ya untuk menggantikan istana yang dulu ditinggali yaitu di Tepkapel kata Sultan Abdul Majid itu Tepkapel kurang mewah lah makanya dia ngebangun lagi istana disini ya Dolmabahce waktu itu artinya taman ya ini di belakang kita ada Tugu Taksim ini yang terkenal ya kalau kalian searching Taksim biasanya yang muncul Tugu ini guys disini terkenal memang sebagai tempat apa ya modernnya lah ya banyak sekali disini ya restoran-restoran hotel bar disini banyak gitu karena memang disini pusatnya orang-orang boleh berkumpul disini lah ya dari manca negara karena nanti ada jalan Istiqlal disini ini jalan Istiqlal nih ini jalan Istiqlal nih iya jalan Istiqlal 1 kg nanti nembus-nembus ke Galata ya ini guys salah satu yang khas juga di Turki ini Turkish Delic nya yang enak ya sometimes kita bakal beli ya cuma nggak disini mungkin oke iya tapi di Taksim ini banyak sekali Turkish Delic kalian bisa cicipi lah pasri atau kue-kue yang di Turki yang memang rasanya sangat figmat ini jalan 1 kg ya menuju ke Galata Tower atau Galata Kulesi bahasa Turki nya sepanjang perjalanan kalian menyaksikan orang-orang dari berbagai negara yang yang disini yang jalan disini yang pake baju basic task eh sorry Galatasaray baju Galatasaray ini gak jalan nih ini ujungnya oh ini ujungnya ya ini sekarang aja nih buat foto doang nih ini tram khas Taksim kecil dan tidak besar oke nggak seperti yang di tengah kota kita foto dulu di depan sini yuk guys kita sudah berjalanan kampir 1 kg ya tapi nggak berasa guys ya dan kita sudah sampai di depan Galata Kulesi atau Menara Galata ini dia ah Insya Allah ini di bawahnya lihat tuh restoran cafe-cafe tapi ini bener-bener rame sekali guys nggak tahu ya kita mau naik atau nggak soalnya lihat kalau rame banget mungkin tidak naik kalau agak seperti mungkin kita naik tuh kita lihat restoran steak termahal di Turki katanya ya termahal gak sih di Turki iya termahal ya petributele petributele sekali apa itu sekali makan satbay hehehe hehehe coba kita lihat antriannya guys ini diantrian Galata Kulesi nya kali beli tiketnya nih disini nih iya berapa sih harganya ini diantrian ini diantrian guys lihat antriannya sebegitu panjangnya ya dan kayaknya gue nggak naik karena gue pengen ngejar ke Selat Bosporus kita pengatur Bosporus sejemenan ya yang penting kita sudah lihat apa Galata Kulesi nya dan nunjukin temen-temen rutenya tuh gimana oke guys ya kita sudah melihat bagaimana bangunan Galata Kulesi intinya Galata Kulesi itu adalah tempat untuk mengintai musuh yang dipakai oleh pasukan Ottoman di zaman di zaman Gizantium pun mereka sudah membangun Galata Kulesi ya oke kita lanjut sekarang kita akan menuju ke Bosporus kita akan turut Bosporus kita akan menikmati pindahannya sore di sana jadi ikut ke Akhil? nggak ikut ya? nggak ikut ya? udah pada sering ini orang-orang itu baru kemarin sama Akhil soalnya mana? Bosporus jangan dihabisin semuanya cuy nanti gua gak kesini lagi jangan dihabisin semua enggak kenapa? nanti lu luangnya Virgo apa tuh? gua kesini dengan yang lain apa aja gua kesini dengan yang lain bukan gitu kaya jangan dihabisin sama istri lah insya Allah berapa pera? 75 oke oke 75 75 terima kasih jadi kita aja berdua yang masuk bersama Cikri karena mau udah sering naik juga sama Akhil jadi dia mereka pergi nyari koper sih ini koper terimakasih 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 nah jadi ini kondisi di dalamnya nih guys oke jadi ada dua lantai ya itu ini di atas keluar kah? oke 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 bareng-bareng lah dulu dulu boleh dulu dulu sini ya oke 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 guys kalau kalian ke turki jangan lewatkan peserta bonus bonus ya 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 burung-burung serbangan sambil menikmati bangunan-bangunan itu itu istari-istari kita menunggu guys oke 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 kita mau naik ke latai atas ya oke 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!